di akhir-akhir ini kita sering mendapatkan mati mendadak diantara tanda-tanda kiamat itu mati mendadak itu diantaranya tabrakan itu mati mendadak artinya dia enggak ada harapan mati dia berangkat dari rumahnya surip ingin balik sedangkan orang yang sakit-sakitkan dia udah berharap mati ketika dia dikunjungi atau kalau mengingin orang sakit jangan doakan bukan jangan doakan ya kadang-kadang ditanggapi salah kalau ada orang sakit kita katakan mudah-mudahan khusnul khotimah itu itu doakan alamati ini subhanallah makanya doa Rasulullah sallallahu sallallahu sallam laba satahur insyaallah laba satahur insyaallah soalnya kadangkala difahami salah namun orang yang sakit ini ada persiapan untuk mati ada persiapan karena punya paman sakit karena datang ke dia dia ngatakan syafiq kayaknya pamani nggak lama lagi sudah doakan berarti dia sudah ada kesiapan tapi orang yang keluar rumah kerja pulang tabrakan mati itu enggak ada kesiapan jangan ada kesiapan dan Aisyah r.a.w.t pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu sallallahu sallam tentang mati mendadak apa kata Rasulullah sallallahu 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 profesor rasulullah sallallahu 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 birlihau urahman buat orang yang beriman artinya dia enggak perlu sakit-sakitan langsung mati tapi udah siap maka keomong melihat sebagian ulama-ulama terdahulu itu kalau dikatakan engkau besok pagi mati dia gak bisa nambah amalan karena dia udah siap dari dulu aku udah siap rumah sudah aku bangun rumah gimana? di surga ada orang kan sudah mempersiapkan kalau udah punya rumah Alhamdulillah aku punya rizki aku sudah bangun masjid ini omongan dia antara dia sama Allah ya Allah mudah-mudahan kau terima ya Allah kemudian yang menyelamatkan dia di kuburan aku sudah suka baca quran Alhamdulillah mudah-mudahan itu jadi pendampingku kalau di alam kubur aku pandai bersilatur rahim mudah-mudahan ketika aku berada di atas sirat nanti quran dan silatur rahim akan menjagaku dia sudah persiapkan semuanya dia sudah nambah pohon kurma yang banyak di surga dengan banyak membaca la hawla wa la quatail bil atas subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar jadi orang mu'min ketika mati mendadak dia udah siap jadi rahmat buat dia tapi kalau orang ini kayak gini belum siap lagi naman hidupnya lagi enak Allah cabut nyawanya maka itu akhlu aziz itu adalah cabutan dari yang maha perkasa yang membuat orang ini sengsara maka hati hati hassan al-basri mengatakan man wassa'allah alaihi falam ya ra'annahu yumkarbih falara'ya lahu barang siapa yang Allah bukakan pintu rizki buat dia kemudian dia tidak melihat kalau aku ini sedang di sedang ada makar buat aku dengan harta ini maka dia orang yang gak pandai berfikir jadi kalau antum susah kalau tahu hidupnya senang maka anda jangan-jangan nih jangan-jangan nih aku jadi lupa sama Allah dulu ketika aku susah aku sering sholat duha sekarang dibukakan pintu rizki duha hilang sudah dulu aku waktu masih susah aku biasa puasa semen kemis sekarang alhamdulillah saya suka memberi berbuka orang yang puasa dia gak puasa udah tapi ya gak masalah dia udah berbuat baik tapi dia harus berfikir kenapa aku kok gak bisa kok dulu susah artinya orang susah ini kan banyak pikiran dia ya harus kerja tambah tapi orang kalau sudah senang kerjanya tambah sedikit fulusnya tambah banyak seharusnya puasanya dia lebih banyak sekarang tapi ditinggali maka teatik barang siapa yang luaskan rizkinya kemudian dia tidak tidak sadar kalau yang terjadi sama dirinya itu bisa jadi sedang ada makar buat dirinya maka orang ini adalah orang yang tidak cerdas barang siapa yang disempitkan rizkinya bagi dia kemudian dia tidak mengira ini lagi Allah tangguhkan rizkiku ini maka orang ini juga bukan orang yang cerdas antum ketika miskin dia gak ada masalah minta kaya tapi ingatkan kalau kita sampai tua gak kaya-kaya ada orang ustaz ana sampai tua Allah wakbar masih makan bubur ayam tiap pagi belum bisa makan yang zen-zen mungkin dia keparti itu gak ada masalah dia ngatang ini sedang Allah tangguhkan buat engkau rizkimu Allah akan berikan nikmat yang besar buat engkau nantinya terima kasih selamat menikmati